Sementara itu tim kuasa hukum BPN Prabowo Sandi, Deni Indrayana menyatakan jika mereka mempunyai sejumlah alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tim kuasa hukum BPN Prabowo Sandi, Deni Indrayana, meyakini sejumlah alat bukti yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan gugatan mereka. Deni mengatakan untuk bukti permulaan, mereka telah mengajukan sebanyak 54 barang bukti kepada MK. Namun pada prosesnya, mereka pasti akan menambah kembali bukti-bukti tersebut hingga ditutup pada 11 Juni mendatang. Deni meminta agar sepanjang proses pembuktian di MK, kedua belah pihak diberikan ruang untuk menyampaikan dalil dan argumentasi hukum tanpa adanya gangguan. Tujuannya agar suasana persidangan berjalan kondusif. Deni mengaku optimis barang bukti yang mereka ajukan akan membuktikan kecurangan pemilu 2019 yang terstruktur sistematif dan masif. Bukti akan lebih kita lengkapi. Kemarin kita sampaikan 54 bukti, itu adalah bukti awal, dan tentu kita akan sampaikan. Kenapa demikian? Tentu ada alasannya, ada strateginya, dan seterusnya. Nah, tapi yang pasti kita akan lebih lengkapi lagi, dan teman-teman akan lihat nanti bukti itu sesuai dengan apa yang ada di atas pembacara. Ada bukti tertulis, ada keterangan saksi, fakta, ada keterangan ahli, dan berbagai macam bukti yang lain yang akan menjadi penguat dalil-dalil kami bahwa kita harus memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Untuk bukti itu masuknya bisa pada proses persidangan? Sesuai hukum acara saja kita ikuti, kemarin pun dijelaskan bahwa sampai tanggal 11 memang masih dimungkinkan untuk menambah albukti. Boya Aditya memberitakan dari Jakarta.